Ini datang beneran ya? Beneran, beneran. Tadi ada bisikan-bisikan. Atau ini palsu? Emang ada yang palsu? Banyak sih, banyak. Di tiktok banyak. Ada, iya kan ya. Yang ngaku. Saya ini ngajak. Dari awal saya bergerak. Dari awal saya hidup. Dari dulu miskin. Saya pengen hidup. Sekarang kaya ya? Sebenarnya sekarang kaya itu nggak ada. Adanya lebih kaya, Pak. Ya. Karena ini pun juga yang akan selalu saya tanyakan. Sekarang kamu udah nikah loh, Sel. Kalau kamu nanti punya anak. Anakmu terus tiba-tiba diancam. Apakah kamu akan seberani sekarang? Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel. Sekarang Guru Gumbel Channel berbeda ya sebetulnya. Sama sekali nih ada studionya, ada apanya. Karena sekarang kita akan berbicara tentang satu hal yang sekarang sedang menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Tentang adanya pesulap yang ngajak ribut sama para dukun. Sebenarnya kita akan berbicara lebih banyak. Tapi saya akan ngobrol dulu di sini ada sulap yang sudah lama. Sudah berapa tahun itu. Kita dulu nontonnya di TV. Dan sekarang alhamdulillah datang ke depan saya. Saya nggak tahu ini reaksi atau pikiran beliau ke saya kayak gimana gitu. Ke orang kayak gini. Gimana kabarnya baik Pak Denny Darko? Apa kabar Pak Guru? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Baraya? Saya tuh setiap denger itu selalu kangen pulang ke Bandung. KTPSnya masih Bandung. Oh. Itu boleh disebut ya? Oh boleh boleh. KTPSnya masih Bandung. Dan memang berencana pulang tapi entah kapan. Nah Pak Guru ini termasuk salah satu alasan saya buat pengen pulang ke Bandung. Alah. Kayaknya digombalin ya. Ya Pak Guru kan guru gembul, saya guru gombal. Ada pelisitannya kayak gitu. Ya udah kalau gitu saya ganti lagi jadi guru gembel. Hahaha. Nggak dulu kan sempat viral. Iya. Gara-gara pesulap. Dan sekarang juga lagi ada pesulap yang viral. Betul. Minta penjelasannya gimana rasanya jadi pesulap yang viral. Pesulap viral sebenarnya sama seperti profesi yang lain ya. Viral ini kan sesuatu yang nggak bisa dibuat ya Pak Guru ya. Iya. Semua itu memang direncanakan tapi terus terjadi itu 90% karena Allah karena sang kuasa pasti. Nah. Kalau rasanya viral itu semua orang pasti nggak akan pernah siap. Untuk jadi viral. Dibicarakan semua orang terus diri kita itu menjadi milik orang lain lah. Bahkan untuk viral yang positif sekalipun. Positif apapun itu viral tetap aja semua orang. Saya pikir sih nggak akan pernah siap. Karena dia pasti merasa kayak aduh ini harusnya lebih ini lebih itu dan sebagainya. Tapi itulah yang pertama kali terasa saat menjadi viral. Dulu. Dulu. Hahaha. Di foto disana sini. Kenapa? Di foto disana sini. Iya kalau seperti itu. Karena kebetulan dulu acara The Master itu kan banyak sekali penonton. Dan zaman dulu di masa belum ada YouTube dan sebagainya. Orang nontonnya TV. Iya. Ya dan ya orang akhirnya tahu dari situ semua orang nonton. Kebetulan lawan saya pun juga viral. Limbat. Jadi ya akhirnya waktu itu ya 11 tahun yang lalu. Lumayan jadi sesuatu yang dibicarakan lah. Tapi memang nggak se viral ini nih. Saya boleh bilang ini adik angkatan saya karena usianya memang lebih muda. Karena dia juga pernah cerita ke saya bahwa dia sudah jadi pesulap lama. Tapi kemudian dia terinspirasi sekali memang dari banyak acara sulap yang ada di televisi juga. Si pesulap merah ini tadi. Jadi Pak Denny Darko adalah gurunya pesulap merah. Boleh bilang gitu nggak? Nggak bisa. Karena dia gurunya banyak. Nggak tahu juga kalau dari perdukunan dia juga punya guru yang dukun juga. Saya nggak tahu. Seperti itu. Ya kalau bongkar-bongkar dukun berarti kan setidaknya dia punya basic dukun. Nah nggak tahu tuh. Gitu nggak sih? Aku nggak pernah nanya. Saya sih nggak pernah nanya Pak Guru. Dan ya ini sesuatu yang kalau saya pikir sih. Saya malah pengen nanya ke dia adakah dia itu trauma terhadap dukun. Karena kenapa kok dia sampai sebegitunya dia itu. Memang dahulu itu kami sempat pernah ada tawaran di acara TV. Gimana kalau kita bikin acara yang bongkar-bongkar dukun. Nah yang saya takutkan bukan sayanya Pak Guru. Tapi yang saya takutkan adalah keluarga saya. Iya. Kalau dia sepertinya dahulu itu. Iya. Dia pernah cerita tentang hal itu. Sampai akhirnya dia di kanal Youtubenya itu mengarah ke sana. Saya pikir sih. Ya dia akhirnya memiliki satu. Satu apa ya. Keinginan yang akhirnya kuat sekali. Dan dipertahankan sampai akhirnya sekarang ini. Saya pikir dulu. Dia tuh kayak yang. Ah ini paling cuma buat biar viral. Biar orang itu nonton. Tapi ternyata istiqomah Pak Guru. Jadi sampai sekarang pun. Terus sekarang jadi viral seperti ini. Dan ini bukan viral yang pertama sih. Kalau menurut saya. Ya viral yang sebelumnya itu waktu. Iya MME. Waktu dia itu ditantang oleh siapa. Sintia Chandranaya kalau nggak salah. Iya pendekar yang kecepatan itunya cepat sekali. Iya. Betul. Terus kemudian. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya. Tapi terus hilang kan. Sampai akhirnya muncul lah. Ya kemarin itu. Saya pun awalnya itu nggak tahu. Saya cuma tahu gara-gara Gus Samsudin ini. Kotanya itu sebelahnya sama kota saya di Blitar. Kota saya Tulungagung jadi sebelahan. Seperti itu. Ya. Jadi baraya gini ya. Kalau misalkan kita memahami satu tindakan seseorang. Maka hal pertama yang harus kita garis bawahi adalah. Bahwa seseorang pasti memiliki lebih dari satu motif. Nah. Jadi ketika seseorang misalkan manggung untuk begini. Ya motifnya bukan hanya satu. Mungkin gara-gara uang ya. Tapi gara-gara keinginan terkenal. Gara-gara punya idealisme tertentu dan sebagainya. Ini sebagai orang dekatnya. Teman dekatnya. Dalam tanda kutip. Ya tapi kalau dibilang dekat ya kita nggak berkontek setiap saat. Karena kan beda tahun beda apa ya. Kontaknya kalau seandainya pas ngobrol-ngobrol aja saya pun. Nah kalau tadi ngomong. Ini ngomong kayak gini tuh gara-gara takut disantet juga atau gini. Jadi tiba-tiba saya nggak. Jadi sebenarnya kalau tadi Pak Guru bilang apakah saya ini gurunya dia. Ya. Saya nggak bisa bilang. Tapi yang pasti sebenarnya dia ini salah satu guru saya. Oke. Menjadi YouTuber. Oh. Karena dia lebih senior jadi YouTuber-nya. Iya. Dan lebih dikenal. Iya sekarang lebih dikenal. Kemarin pun juga lebih dikenal. Jadi orang mungkin yang mengenal saya orang-orang yang usianya ya usia Pak Guru seperti ini. Iya. Tapi kalau dia ini memang semua usia itu ada. Dan saya pun termasuk di awal-awal sebelum channel saya berkembang. Saya pansosnya sama dia juga. Saya ngobrol juga sama dia. Dan juga. Eh. Pak Guru tadi memang ngundang dia ya datang ya. Ini. Ini. Ini sebentar. Waduh. Lah. Lah. Ternyata. Ternyata. Nah kan kita omongin karena minumannya merah jadi pesulap merahnya datang. Ini datang beneran ya? Beneran. Beneran. Tadi ada bisikan-bisikan selalu. Atau ini palsu? Beneran lah. Emang ada yang palsu? Banyak sih banyak. Di TikTok banyak. Ada iya kan ya. Yang ngaku. Saya ini ngajak. Sesepuh. Kemarin juga ada kan. Apa? Yang juga itu. Ilmu merah. Iya. Lawakan-lawakan gitu. Banyak tuh. Di TikTok. Nah udah. Langsung nanya ke dia. Rasanya digibahin barusan. Aduh. Digibahin. Saya biasa aja kan. Sebenarnya bukan hanya kita yang ngegibahin. Ini ada jutaan orang yang ngegibahin. Iya. Pusulap merah. Melawan. Pak Gus Samsudin. Pak Gus Samsudin. Iya. Dan sebelumnya juga. Sebelumnya. Ada perasaan. Misalkan ada. Iya. Misalkan ada bisikan-bisikan. Ini ada yang ngegibah. Ini kerasa. Apa gitu. Rasanya gimana sih? Digibahin. Banyak sekali jutaan orang di Indonesia sekarang. Oke. Rasanya sih. Kalau baik. Kalau baik ya. Aminkan aja. Anggap sebagai doa baik. Kalau buruk. Iya saya skip. Gitu aja. Masalahnya kan. Pribadi juga kena kan. Jadi. Apa? Ada banyak orang yang berusaha untuk. Mencari tahu ya. Mencari tahu. Mencari tahu hal-hal pribadi. Iya. Kayak istri saya jadi kesebar. Padahal saya udah umpet-umpetin tuh. Iya kan. Saya nggak pernah share di medsos dan sebagainya kan. Oh udah nikah ya? Iya udah nikah. Baru satu sih. Baru nikah satu. Boleh kan? Iya boleh. Boleh sih. Terus gimana? Setelah di share. Tadi ada yang nge-share. Ada yang apa. Ada gangguan-gangguan. Telepon surat kaleng. Itu sih. Iya banyak banget. Kayak tiba-tiba ada media-media. Tahu nomor pribadi saya. Saya juga nggak tahu dari mana. Ngajakin wawancara. Jadwal-jadwal syuting dan lain sebagainya. Banyak banget. Terus setiap kali keluar. Banyak banget tuh. Langsung brrrrk wartawan. Ancaman santet. Ada yang terbunyah. Enggak. Banyak kan yang ancaman santet. Itu mah ancaman dulu. Sebenarnya. Dari dulu ancaman santet. Kalau. Iya. Sebenarnya kayak ancaman santet tuh. Dari zaman saya nge-host. Dulu kan ada kerja sama-sama aplikasi. Nge-host. Ini padar gue juga. Aplikasi live. Aplikasi live. Iya. Kita berdua tuh ada. Di aplikasi live itu tuh. Banyak dukun-dukun yang masuk. Gitu. Terus ngancam. Kalau nggak percaya santet. Perut tuh gue kirimin paku. Ya saya jawabnya gini. Ya udah ditunggu ya. Jangan lupa saat palunya. Biar lewat. Tapi kalau. Tapi dengan kondisi seperti sekarang pak guru. Kalau saya dukun. Saya kembalakan bahkan akan bilang. Sebenarnya. Selama ini tuh. Saya yang. Membuat. Marcel ini jadi viral dan terkenal. Oh iya. Nah jadi kan. Kalau dukun itu bisa menyebabkan santet dan. Menyebabkan karir orang itu jatuh. Nah saya kan ngaku jadi dukun yang menyebabkan dia ini jadi terkenal seperti sekarang. Oh iya. Sama kayak orang-orang yang ngaku jadi guru ya. Iya iya. Oh ada banyak. Banyak banget ya. Itu saya juga aneh tuh. Kok tiba-tiba muncul. Ini guru pesulau merah. Ini guru pesulau merah. Sejak tahun. Karena gini pak. Itu muncul. Mungkin dari. Gini. Teman-teman saya. Kan setiap kali saya ketemu. Orang baru. Saya selalu banyak diem dan nyari tahu keahlian dia apa. Nah. Gitu. Jadi saya pengen belajar dari orang tersebut keahliannya. Iya. Walaupun dia office boy sekalipun. Karena dia punya keahlian bersih-bersih. Iya. Jadi saya pasti nanya. Gimana kok lu gak capek. Cara bersih yang baik. Gimana bersih-bersihnya. Nah. Ini ada orang-orang teman sharing saya. Yang dulunya teman sharing. Tiba-tiba ngaku guru. Nah ini nih. Kalau memang teman sharing itu guru. Berarti semua orang yang pernah ketemu saya itu guru. Itu. Secara teknis iya sih sebenarnya. Iya. Untuk satu itu saja. Iya. Iya betul. Untuk satu hal gitu. Makanya saya selalu ingat nih. Saya belajar A dari ini. Saya belajar B dari ini. Makanya jujur-jujuran. Kalau misalkan tahu rahasia perdukunan. Awalnya dari sini. Berarti pernah belajar dari dukun. Karena ini pun juga yang akan selalu saya tanyakan. Sekarang kamu udah nikah loh Sel. Iya. Kalau kamu nanti punya anak. Anakmu terus tiba-tiba diancam. Apakah kamu akan seberani sekarang? Ini ada hal yang dirugikan dari klien. Secara finansial salah satunya ya. Iya. Salah satunya secara finansial ataupun kepercayaan tertentu. Maka dari itu saya bilang dukun itu menipu. Terima kasih.